Intro Tugas polisian Polres Batubara berhasil meringkus dua orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang merupakan spesialis dalam beraksi di tempat hiburan Jalan Kepang. Dua tersangka yaitu Reddy Sumantri dan Randy tak bisa lagi berputik saat diringkus oleh petugas reskrim Polsek Indrapura. Menurut pengakuan salah satu tersangka, mereka sudah 11 kali melakukan aksinya dan hasil penjualan barang curian tersebut mereka gunakan untuk membeli narkoba. Kedua pelaku diketahui menjual barang hasil kejahatan mereka melalui pasar black market yang ada di media sosial. Kapolres Batubara KBP Ikuan Lubis mengatakan, Kedua tersangka bukan merupakan warga Batubara, namun kerap melakukan aksinya 8 kali di wilayah Indrapura, Medang Deras, serta di Serdang Bedagai. Ketika beraksi, pelaku diketahui menggunakan kunci palsu dan beraksi di saat korban lengah. Kini kedua tersangka dicerat dengan Undang-Undang KUHP Pidana Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Ambil kereta yang mau saya ambil Pak. Terus sudah berapa kali kamu melakukan ini? 11 kali Pak, 2 kali gagal. Di mana yang gagal itu? Yang gagal di Masjid Bandar Tinggi sama ini satu Pak. Jadi di antara 11 itu di wilayah Indrapura semua? Iya Pak. Berhasil mengungkap pelaku sindikat Curanmor di wilayah Batubara, yang mana ada 11 TKP. Ini bahkan pelakunya bukan orang penduduk kita di sini. Wilayah Tebing, Tumi Silinya, tapi berbuat di wilayah kita. Yang mana Curanmor ada buah yang disita. Kemudian ini dia khusus spesialis pelakunya jam 8 malam. Berbuat ini di tempat-tempat keramean. Dicuri oleh pelaku ini dengan pakai kunci palsu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Di monitor pasu satu dia. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.